Tidak teman-teman mempisah ranya sama Pak Tahan, yang tidak penuh ya satu lagi. Maksud saya, kami memang secara politik itu tidak cocok lah. Tetapi saya juga, terutama saya, itu mengerti betul soal pemerintahan. Sehingga saya memisahkan antara urusan politik dengan urusan pemerintahan. Sampai tahun 91 sampai 97, tidak pernah putar rambut. Sudah 97 Desember, satu tahun kemudian berarti 98, jadi itu ditahu. Benar betul, kalau itu cuma selesai, karena 7,5 tahun, kalau sudah dipanggil, tidak selesai, kalau tidak didatangi. Karena kebetulan saya, Alhamdulillah, Ketua Himpunan, baru Ketua Senat, baru Ketua Senat Universitas. Habis itu banyak uang, jadi pilih makin di luar. Nanti setelah memiliki 8 tahun, kan Dio 8 tahun, didatangi makin sama URT gitu hari. Kalau tidak selesai, kalau tidak selesai, jadi malu-malu berupit, dan masa Ketua Senat baru tidak selesai. Masa kamu semua tidak selesai, Alhamdulillah, diselesaikan dengan damai. Tapi ada hikmahnya, menurut saya, karena S1ku diselesaikan dengan damai, jadi termotivasi untuk membuktikan. Maksudnya karena, masa S1, nanti dibilang-mulangnya, tidak ada otak saja nih, diselesaikan gitu. Saya didik pulih S2, S3, dan saya bertekad untuk tidak sama sekali dibantu. Pokoknya semua pakai protokol S2, S3, jadi S1 dipakai mendaftar S2, S2 dipakai mendaftar S3, Alhamdulillah S3 dipakai melamar orang. Yang benar itu S1K komunikasi, S2 komunikasi bisnis. Jadi S2 itu komunikasi bisnis, karena kan konsen di bisnis, makin diceritanya. Jadi S2 komunikasi bisnis. S3 itu kebetulan waktu di DPR provinsi, di DPR kota, karena sudah di DPR, maka kita merasa butuh makin pemahaman lebih komprehensif soal perkejakan publik dan soal pemerintahan secara umum lah. Sehingga saya kemudian mengambil lah, dia akan kuduk, mau saya ambil deh, supaya ada manfaatnya untuk tugas ke DPR dan insya Allah di Wali Kota. Kalau di kampus dua jenis luar banyak. Kalau di kampus teman kuliah, Alhamdulillah, dua jenis terkipu. Banyak ketemu dengan di kampus, tetapi sebenarnya bukan cuma mahasiswa, saya lebih banyak dengan sopir PT-PT. Jadi lebih banyak bergaul malam dengan teman-teman. Tinggal malam di kampus, dia tanya sopir PT-PT, dan tentunya kalau pasti mahasiswa pasti itu. Iya, 2004, 26 Desember 2014, pasangan di AC, kepentunya sore, minggu dan empatnya saya lama. Jadi saya lama dia, kalau saya berasal, 3 Januari, saya menikahnya April, waktu saya menikah Pembuan, gitu. Tapi tak bahan kaki orang tua aja, dia belum cepat-cepat, kok belum tahu siapa, kok tahu dari mana, seluruh-seluruh. Jadi Alhamdulillah, di-tending dan menikah bulan aku. Jadi saya ketemu sama odok-odok itu seminggu lah. Saya yakin, nih, seminggu itu sudah yakin. Nah, sudah bisa silamkan. Silamkan dulu, diterima pribadi baru orang tua datang. Ada petunjuk dari atas. Jadi setelah ketemu, karena kan kita sudah tua, nih, ceritanya, segera umur, nih. Jadi saya banyak sholat, kan. Saya istihara, banyak sholat tengah malam, kita petunjuk, dan ternyata banyak. Tanda-tanda, oh itu, minta. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya sampai ke penyakit. Karakter yang lebih romantik istri itu, karena sejak saya menikah, Alhamdulillah, karena bisa. Dia disengkang, saya disini. Tetapi yang, kalau saya sama-sama, Alhamdulillah, karena dia membuatnya dengan kikopi. Pasti itu kalau di tempat tidur, dia paling romantik. Maksudnya tempat tidur itu bukan kegiatan biologisnya, tetapi ngobrol-ngobrolnya. Kadang-kadang kita di tempat tidur karena ruangan kecil, kamar-kamar sendiri, di luar kan nomor tua. Jadi pasti kita ngobrolnya di kamar tidur, di tempat tidur, di luar kan satu di lemari. Jadi di tempat tidur, segalanya dibicarakan. Segalanya diselesaikan, seperti itu. Istri saya itu hampir tidak pernah terlibat di kegiatan publik. Tetapi kalau saya sudah ketemu dengan istri itu, semua masalah publik itu habis, diselesaikan. Alhamdulillah, jadi itu tempat curhat. Tempat curhat dan Alhamdulillah, karena mungkin tidak pernah terlibat di publik, jadi lebih objektif menilai. Tidak ikut, jadi dia tidak baper. Jadi itu enaknya, jadi ada perspektif lain yang saya dapet di keluarga, terutama di istri. Itu soal kehidupan publik saya. Saya ingat sekali, tahun 2004. Pertama kali, waktu saya di PDK, dulu ngantongnya kita di Sungai Saadah. Jadi teman-teman kasih nama Deng Ijal, bukan Deng Ijal. Deng Ijal dituliskan, Kak. Eh, Deng Ijal. Saya tidak tahu dia apa sengaja atau tidak, tetapi itulah kemudian menyambut di hati. Jadi, para momen itu juga dipanggilin di Sungai Saadah, kan tahu mah. Eh, mulai di situ. Mulai di teman-teman membranding. Saya juga belakang yang baru sadar. Eh, Sungai Saadah, jadi mulai dari situ. Jadi sebenarnya bukan momen pil wali. Jadi, yang membuat saya terinspirasi lah. Sebenarnya sih Pak Jeka. Pak Jeka yang saya lihat, memang sehari-hari ini kan kagum juga lihat Pak Jeka ini. Pika sidame Aceh, pika sidame macam-macam lah. Kemudian ternyata kehidupannya juga tidak miskin-miskin amat. Atau tidak tinggi juga. Susah-susah. Ternyata, kemudian memberi manfaat ke banyak orang itu juga memberi energi yang luar biasa. Saya rasakan ngobrol-ngobrol sama dia. Akhirnya juga, saya mau ngantuk, Pak. Eh, nampaknya ini. Dan ternyata memang tuh, sejak aktif di Palam Merah, di kampus juga sudah beriksi. Tetapi, pas jadi Ketua Palam Merah itu, terasa gitu. Aura-ura positifnya orang itu juga mengalir pada saat kita memberikan bantuan, memberikan perhatian lah. Karena kan kita juga terbatas. Jadi, dalam konteks bantuan, barangkali tidak juga. Terpada tidak perhatian, berbagi. Ternyata, status sosial saya banyak dipengaruhi dari situ. Dan saya juga merasakan itu. Bahwa saya dihargai orang, itu karena terlibat di persoalan itu. Dan memang, impresinya orang itu berbeda pada saat kami. Ini kan saya berlaku, kita juga benar-benar aktif di HIPMI, di Bikadim, di Punggung Usaha. Ternyata beda sekali impresinya orang. Pada saat kita bergaul dalam komunitas bisnis dengan komunitas sosial, itu pengharganya orang di komunitas sosial itu lebih alamiah lah. Lebih tulus. Dan ternyata itu yang mungkin mempengaruhi, ternyata itu lebih angel, lebih nyaman. Lain lagi kalau good people itu. Karena good people itu adalah masukannya teman-teman. Jadi tidak, bukan saya yang bikin. Good people itu akumulasi dari teman-teman. Dan memang saya sudah menyerahkan ke tim. Kalau soal politik, ketika kami berkomitmen untuk maju di konsultasi tertentu, itu saya menyerahkan diri ke teman-teman. Silahkan mungkin. Kita mengurus segalanya dalam pengertian, saya tinggal jalan. Dan yang mereka pilih itu, selain somberin nama kasihan, itu adalah good people. Jadi, akhir-akhir pada. Apa, mereka jelaskan good people itu seperti apa, orang. Tetapi di momen ini saya mau melonsing tentang good people itu yang belum pernah dijelaskan ke orang. Jadi good people itu pada hakikatnya adalah menyatukan harapan bersama. Unify our dream, our hope. Jadi good people itu, konteksnya adalah bagaimana bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Sebagaimana setelah hasil itu, saya renas anpa umum denas, ya kira-kira begitu yang diinginkan. Dikuti politik. Tidak teman aja mempisah raja sama Pak Tahan, dengan tidak teman aja satu lagi. Maksud saya, kami memang secara politik itu enggak cocok lah. Tetapi saya juga, terutama saya, itu ngerti betul soal pemerintahan. Sehingga saya memisahkan antara urusan politik dengan urusan pemerintahan. Jadi kalau urusan pemerintahan itu digagak urusan dengan perbedaan politik, karena itu adalah tanggung jawab bersama. Sebagai pasangan dan itu kolektif sampai 2018 kemarin, sehingga saya bertanggung jawab dengan pilihan itu. Yang namanya suami istri, ya apapun yang terjadi di dalam enggak boleh orang tahu. Walaupun secara politik memang ada perbedaan-perbedaan mendasal, cara pandang dan seterusnya. Tapi saya menganggap bahwa tidak boleh mempengaruhi situasi pemerintahan. Sehingga kami, saya terutama bertanggung jawab untuk tetap memperlihatkan situasi yang tidak boleh mempengaruhi urusan pemerintahan. Pasti, karena kan saya tahu nih bagaimana rasanya menjadi wakil. Jadi insya Allah wakilku ini saya jamin 100% tidak akan mengalami hal yang saya alami. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ya memang-memang ya sakitnya tuh di sini. Jadi saya sudah paham dan saya bukan manusia. Tapi saya membiarkan ke wakilku nanti itu merasakan hal yang sama. Jadi sebenarnya ini kan belum dipakai masuk di program. Tetapi saya mau kasih paling tidak tiga hal. Tiga hal itu yang pertama soal tedesteria. Yang kedua itu soal parkir. Yang ketiga itu soal uang kebuka hijau. Ini menurut tiga yang dasar karena di sini sumbernya. Dari learning mesin yang kami pakai, yang ketiga ini akan membuat masyarakat menjadi lebih nyaman. Nah, konteks masalah kita hari ini adalah bagaimana memahami bahwa Makassar itu ternyata besar karena partisipasi masyarakat. Nanti di program kita coba berda, tetapi saya mau sampaikan ke bahwa APBD kita itu Makassar itu 4,4 triliun. Tetapi PDRB atau uang yang berputar lah, PDRB harga konstan dan uang yang berputar di Makassar itu sekitar 165 triliun. Jadi, rasionya APBD dengan uang yang berputar itu kira-kira cuma 25-27 triliun. Sedikit sekali. Seujungku, kuji ini uangnya pemerintah kota Makassar ini yang berlaku, itu belum dipotong dengan gaji. Belum dipotong dengan belanja tidak langsung. Belum juga dipotong dengan pas awalan ke-3. Belum dipotong juga atau dikurangi inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang harusnya beli kisipinol 1G karena terlanjur 3 dianggarkan, dibeli 3. Nah, kalau itu dikurangi lagi, bisa jadi lebih sedikit. Tetapi faktanya kita tumbuh itu 7,4 persen. Bahkan kita pernah tumbuh 9,6 persen. Bahkan di pemerintahan sebelumnya itu pernah tumbuh 11 persen. 2 digit. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwa, oh ternyata ini Makassar. Kalau pemerintahnya sadar dengan masalah ini, makanya yang mesti dilakukan itu adalah membuat nyaman masyarakat. Supaya masyarakat itu kalau bekerja, itu benar-benar enak. Benar-benar nyaman. Kalau kita mampu membuat koridor yang kondusif untuk mereka bekerja, bisa jadi hasilnya lebih usien. Dan di situ saya mau main. Kalau mau menyatukan harapan, harus bila ada yang ikal memang. Karena ada yang ikal ya relatif mengerti apa yang menjadi keinginan bersama ini. Sehingga kalau kita mau potensi kita berkembangan dengan baik, sama-sama dengan maksimal, maka sebaiknya kita pilih dari ikal. Dan mereka mesti menginternalisasi pilihan itu bahwa, kalau sama kiri ikal, ya layaklah dan patah selalu untuk dikasih harapan di pundangnya. Supaya nanti ada sebagian urusan kita itu, ya mesti dikerjakan oleh pemerintah. Supaya kita semua itu bisa bekerja dengan maksimal dan ujung-ujungnya lebih produktif. Kenapa? Karena analoginya kita cuma punya waktu 8 jam untuk bekerja. 8 jam untuk keluarga, 8 jam untuk istirahat. Keluarga dan sosial. Kalau ada urusan pekerjaannya kita yang membutuhkan energi lebih, yang seharusnya di urusan pemerintah, maka kita akan menghabiskan banyak waktu untuk yang lainnya. Akhirnya tidak efisien. Yang rugi adalah produktivitasnya kita turun. Ruginya itu bukan cuma Anda dan keluarga, atau bukan cuma kita dan keluarga. Tapi pemerintah secara umum, masyarakat semuanya rugi. Nah pemerintah yang mengambil peran-peran itu supaya energi mencukup untuk memaksimalkan potensi meskipun produk. Kira-kira asumsi pembangunannya kita. Nah, selain pelancar ini, Kak, kami punya game. Iya. Biar langsung di jawab? Iya. Iya sih. Langsung menyiap dia. Biar dia ke sini. Sayangku. Dan yang komantor. Teman. Jadi dosen atau jadi ustaz? Jadi ustaz dong. Ustaz atau politik? Ustaz. Motor atau mobil? Motor. Gunung atau pantai? Gunung. Contoh atau polubasa? Polubasa. Bitikung atau monikung? No choice. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati. Sangat terkuat? Nada. Api atau nonik? Nada. Nada. SubIDah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.